Udah banyak dan dulu emang yang laku itu lensa manualnya kan Jadi yang namanya lensa manual kita jual dan bodi analognya numpuk di kosan Dan akhirnya daripada diem, mendingan dijual aja gitu Halo, nama saya Ijul, founder dari toko Ijul Geokic dari Bandung Kenal fotografi itu mulai dari semenjak kuliah 2009 Jadi kakak tingkat mengenalkan dunia fotografi di kampus Dan akhirnya mengenalkan dunia per lensa manualan Jadi yang namanya lensa manual bisa dikombain sama bodi digital Dan akhirnya merambah ke dunia analog Waktu itu motret juga? Motret juga tapi masih pake DSLR Kalo enggak dulu musimnya pocket digital tuh Yang masih baru terus belilah DSLR Dan dikombain sama lensa manual Dan lensa manualnya dan bodi analognya itu gak kepake sebenernya Dan akhirnya dikenalin lah bodi analog dan pake analog gitu Kenal bodi analog itu tahun berapa? Tahun 2011-an mungkin 2011-2012-an makanya Saya sebenernya kenal dunia analog itu langsung jualan sebenernya 2012 Langsung jualan berarti waktu itu udah punya beberapa stok kamera analog? Udah banyak Udah banyak dan dulu emang yang laku itu lensa manualnya kan Jadi yang namanya lensa manual kita jual Dan bodi analognya numpuk di kosan Dan akhirnya daripada diem mendingan dijual aja gitu Oke Tadi kan udah nyimpen banyak barang kamera Saya udah buka Nah awal mula kepikiran buat jualan itu kapan dan kenapa? Awal mula jualan itu karena mungkin awalnya emang kekurangan uang jajan Biasalah anak kuliahan dulu Ngeliat kota Bandung kok personnya gila-gila gitu Pengen beli jadi gak ada uang kan Akhirnya berputar Memutar otak Untuk gimana caranya dapet uang secara cepat dan ringan lah Akhirnya ya memutuskan untuk jualan analog Oke, Om Ijul kuliah di Bandung? Di Bandung, di kampus UPI Tapi asli Bandung? Bukan, saya pendatang Oh gitu? Pendatang Kayak Ijul orang mana asli? Orang Banten, Lebak, Lebak, Banten Oh Lebak, Banten Saya dari kampung Oh berarti rantau ya? Rantau, rantau Rantau, terus kuliah, terus area berbisnis sampai sekarang di Bandung Betul Jadi anak rantau biasalah Uangnya berkurang Uangnya kurang Uangnya kurang Jadi nyari-nyari bisnis sampingan Bisnis sampingannya ya ini Untung gak jadi joki skrip sih? Dijangan dong Jangan itu, bahaya itu Oke, berarti udah berapa tahun? 10 tahunan lah Kurang lebih 10 tahunan Di dunia analog Tempatnya Kalau dulu kan gue sempet mampir ya Jadi kunung ya Sebelum disitu jualannya dimana? Di kosan Di kosan Jadi online Dulu kan ada platform kaskus tuh Kaskus dulu Ya Sundulgan Jadi setelah di kaskus Akhirnya Si Apa namanya Bodi analog itu Numpuk di kosan Ada temen yang nawarin Toko di Cikapundung Akhirnya Pindahinlah ke Cikapundung Oke berarti Dari Cikapundung Terus ke hallway Hallway Jadi ini tempat kedua Tempat kedua Untuk karyawan gak ada? Untuk karyawan Pas di hallway aja Ada Kalau di Cikapundung Temen aja sebenarnya Yang ngejaga Gitu Kalau di hallway Udah ada karyawan Alhamdulillah Udah ada Udah ada yang bantulah Oke Nah boleh tau gak Izul Geokids Ini latar belakangnya apa nih? Jadi Nama itu tuh Crash sebenarnya Jadi gak dipikirin sama sekali Jadi temen Itu bikinin Akun kaskus Karena dulu Kuliahnya jurusan geografi Jadi Temen itu bikin Ketika Jaman-jaman kaskus Muncul Meledak Itu di Apa Kalau sekarang mah Lagi rame-ramenya lah Terus temen yang bikinin Akun kaskus Akhirnya yaudah Pakai Nama itu Untuk jualan Sebenarnya Mau dirubah lagi Kadung udah Gede duluan Gitu Mau dirubah Yaudah lah Itu aja Kan barang vintage Ini kan Jalan ada yang New old stock Ya Nose Nah ini Kang hijau Udah Sepil gak Dapet ini Dari mana Gitu Kalau awal Kalau awal itu Dapet kameranya itu Kalau di Bandung ya Ada yang namanya Jalan ABC Semua Anak Jakarta Mungkin tahu Bandung Apalagi Nah kita Kita mumpulnya Itu di ABC Jadi Dulu tuh Kita tuh Cuma ngejualin aja Ngejualin barang Orang ABC Di upload di kaskus Laku Akhirnya Untungnya Kita beliin Beliin Barang lagi Dan seterusnya Kayak gitu Oke Jadi Berputar disitu Berputar disitu Tadinya Seperti itu Nah Boleh tahu gak Jasa Atau Izul Geokits Ini Jualin apa aja sih Kamera aja Lensa Atau ada jasa Service Atau apa Seperti toko Seperti biasanya Mungkin ya Kalau misalkan Toko Ini kan Khusus analog Jadi Ya Yang Saya jual itu Cuma analog SLR Compact kamera Sama lensa manualnya Kalau service sih Sebenarnya Yang tahu-tahu aja Karena gak pernah Saya share Disini bisa service Jadi Kalau misalkan Saya share Mungkin Saya keteteran Takut keteteran Oh jadi Omicul sendiri Yang ngerjain semua Betul Saya sendiri Tapi full manual ya Bukan Yang Elektrik Kalau elektrik Nyerah deh Untuk semua brand Untuk semua brand Tapi full manual Kan kadang orang bilang Ngeleika agak susah Itu bisa sih Bisa ya Bisa bisa Puncuran harga Dari 250 ribu Sampai tergantung Kerusakannya Konsumennya Izul Geokids ini Rata-rata apa? Pelajar Atau Jadi Jadi konsumen Dari Jadi konsumen dari Izul Geokids ini Sebenarnya Dari mulai Nyubi Nyubi Pemakai Yang udah agak lama Dan Yang paling banyak itu Yang pengen nostalgia Sebenarnya Yang pengen nostalgia Ketika Orang zaman dulu Belum kebeli Kamera yang kita jual Sekarang Itu kan dulunya mahal Untuk sekarang Udah punya uang Mungkin Jadi Ada Ada kesempatan Untuk beli Yang mereka beli Tanpa nawar harga Karena dulunya mahal Gitu Jadi penjualnya Offline sama online? Offline sama online Itu perbandingannya gimana? Yang online Lebih banyak biasanya? Untuk Sekarang Untuk tahun Dua tahun kebelakang Offline lebih bagus Offline justru? Offline lebih bagus Betul Karena Mungkin Ada Banyak penipuan juga Di online Mereka pengen Lihat fisik langsung Lihat toko Di toko langsung Akhirnya ya 70-30 lah Untuk sekarang Kalau dulu ya online Tapi emang enak offline ya? Enak offline Lihat unitnya Bisa Rumah-rumah Betul Terus kalau Orang baru nyubi gitu Sempat Ini gak? Ngasih sedikit Wejangan gitu Ini Cara makanya gini Nanti begini gitu Kalau untuk nyubi Kita Biasanya Dikasih tau Dari nol Sampai Apa namanya Udah beres tuh Cara ngebukanya Kayak gimana gitu Sampai Masukin film Cara pake Apa Light meter Ada kan Yang namanya Konsumen kan sering nanya Light meternya Jalan gak? Padahal dia bacanya Belum Belum tau Nah kita ajarin Sampai sedetail itu Unit yang Paling laku apa nih Di tempat Untuk tahun Sekarang Dua tahun Kebelakang Balik lagi SLR sih Lebih Lebih banyak Sekarang Sama range Pinder Untuk pocket Enggak Enggak Begitu banyak Pocket Enggak begitu banyak Karena mungkin Mulai melek Karena pocket itu Agak susah Dibenerin Dan jarang juga Yang bisa benerin Untuk SLR Sama range Pinder Itu lebih banyak Sekarang Kalau SLR Brand apa yang Paling laku Brand yang Saya suka Sebenarnya Yasika Efek 3 Yasika Efek 3 Itu Sama Yang kedua Olympus Olympus OM1 Itu Untuk bulan kemarin Bestseller Banget Karena Mungkin Gak tau siapa Yang influence Biasanya kan Kayak gitu Kalau analog Saya nyimpen Banyak pun Pasti laku Jadi Olympus OM1 Itu full manual Full manual Kemarin gue sempet Beli deh Kayaknya Olympus OM1 Itu lensenya kan Zwicko ya Zwicko Nah itu yang Ada 17 Berapa lagi 18 18 18 14 Sama 12 Kalau 50 milinya Kalau misalkan Di 28 milinya Ada 28 F35 28 F28 28 F2 Macem-macem Banyak banget Nah itu yang Omijul Jual tuh Ngebandliknya gimana Maksudnya Bodi ini Gue masukin yang 50 Dengan harga sekian Itu cara ngitungnya gimana Kalau misalkan Kalau misalkan Cara ngitung Untuk harga jual Mungkin om ya Jadi misalkan Bodi Kasih harga 1,5 Misal Terus lensa Biasanya kan Dapetnya gak barengan tuh Nah lensa Kita patok Cuma sejutaan Mungkin Jadi Kalau misalkan Kita combine Kita turunin Jadi 2,5 juta Dengan lensa 50 1,8 Ya Oke Omijul Dari barang-barang Yang pernah Omijul jual Unit yang paling mahal Itu Kamera apa? Kamera Yang paling mahal Dulu Bentar Mungkin Hasselblad Expand Bukan Yang panoramik Iya betul Yang kayak pocket Om Pocket tapi Yang 2 frame Disatuin Itu Hasselblad Expand Dulu 2020 Eh 2019 Pernah jual Dan itu pun Dipaksa Dipaksa Beli Jadi Sebenarnya Bukan Bukan untuk Dijual Tapi Emang Dipas Nyuci Terus Ketahuan Ini Kamera Apa Langsung Dibeli Paksa Akhirnya Dijual Paksa Aduh Spill Gak ada Orang mana? Orang Bandung Orang Bandung Orang Bandung Iya Anak Sekena Anak Sekena Boleh kali ya Boleh lah Kan gak nyebut orang ya Betul Untuk Hasselblad Expand Kalau sekarang kan Udah di atas 60an Kalau dulu Emang Di bawah Masih di bawah 50 lah Mungkin Saya yang gak tau Atau yang Pembelinya yang udah tau Makanya dia Langsung tembak harga Cuma 40 Om Cuma 40 juta Kondisi Main condition Cuma gak ada Dus buku aja Sempet di tes Suma satu roll Cuma satu roll Dan Yaudah Akhirnya gone Atau gitu Mau di buyback Tapi gak boleh Masih ada Masih ada Nyesel gak? Nyesel dong Soalnya itu mau disimpen Rare Rare sih Enggak sih om Maksudnya jarang Gak ada yang pake kan? Maksudnya itu barang koleksi Sebenernya Sebenernya Collectable item Cuma Di Indonesia Jarang Emang jarang banget Dan sekarang Yang ngejual Paling Satu orang Dua orang Kayak gitu Ya jarang ada Yang beli juga kan Harganya Ketinggian Tapi Mantep lah ya Cakep sih Hasilnya juara Juara banget Nah itu kan Barang yang paling mahal Kalau barang yang Paling murah Yang pernah dijual Kamera ya Kamera Pocket Paling om Atau SLR nih Bebas Kalau pocket Ya Puji KM1 Puji KM1 Ya Kalau SLR Mungkin Di Kamera Merek Kosina Yang kayak gitulah Kosina Brown Terus Aduh lupa lagi Banyak Banyak sih Yang murah-murah juga Karena Jualnya juga murah Disini mah Tapi kualitasnya oke Oke dong Harus dong Cuci dulu lensanya Kualitas kontrol Iya Kualitas kontrol Biar gak kecewa om Ada pelanggan detap gak? Banyak Pelanggan detap itu Banyak om Banyak dari Jakarta Banyakan dari Jakarta sih Kebanyakan Rata-rata Repeat order Repeat order Repeat order Dengan kamera yang Ya Kondisinya harus Sesuai dia gitu Sesuai Pengennya kayak gini 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 Nyari ini Ketika ada Langsung diambil Oh jadi bisa Ngitip ya Betul Ketika dia nyari Pengen kamera ini Terus Dengan kondisinya Harus gini Oke ketika ada Ya dia langsung ambil Berarti Disini gak Cuman jual barang Yang sudah ada Tapi bisa Diminta tolong Dicarik Bisa Bisa om Itu durasi berapa lama Kayak misalnya Gue mau mesen Kali ini Om Pengen ini om Itu om hijau Janjiin gak Sebulan Empat minggu Dua minggu Gak pernah ngejanjiin Waktu karena Barangnya kan Gak bisa diprediksi Karena Ya barang Kayak gini kan Goid ya om Tapi pernah gak Om hijau Nyari Udah dapet barangnya Kontak orangnya Ternyata orangnya Udah beli dari tempat lain Sering Sering banget Kayak gitu Tapi yang udah Nungguin Yang beneran Si konsumen Yang beneran Ijul sendiri Pasti belinya Disini Gak di orang lain Walaupun di orang lain Ada Gitu Nah tadi kan sempet Nyebut tuh Salah satu kamera Yang paling dicari Itu Yeshika FX3 Super 2000 Iya betul Nah Itu keunggulannya apa sih Sampai orang Pengen banget Pengen punya Gitu Banyak orang Yang belum tau Si Yeshika FX3 itu Kurtainnya Kurtainnya itu Ada di Nikon FM3A juga Dia karena Kopal 2 Namanya Jadi masih bisa Dipush Sampai 4000 Speednya Jadi makanya kuat Sebenernya Kalau gak ditusuk jari Itu Kelebihannya Ringan Kurtainnya Sama kayak yang Yang di FM3A Terus Lensanya bisa Dikombin sama Lensa kontaks Kazeis Tapi yang CY CY itu kan Kontak Yeshika ya Jadi Bisa Bisa dikombin sama Lensa kontaks Kontaks RTS Terus Kontak S2 Nah Sama juga Si Kurtainnya Sama di Kontak S2 Yang Limited Edition Itu sama Sama purchase Nah Itu tadi Bisa dipush Sampai 4000 Betul Karena di FM3A itu Speednya 4000 Nah Gimana Ininya Kalau dia Dan Sebenernya Si gear block Block Apa Gearboxnya itu Sebenernya Bisa dikombin sama FM3A Dan kita bisa Pake speed Di Apa Si dialnya Bisa sampai 4000 Dari Objok Itu Udah Kemarin Reset Reset Soalnya Jadi Custom lagi Jadi Bisa sampai Speed 4000 Makanya Kenapa Pilih Yashica Ya Emang Kuat Gitu Dia Yashica Cuma Ngebatesin Sampai 2000 Biar Kuat Lah Gitu Biar Nggak Terlalu Kencang Tergantung Combine Lensanya Kalau Misalkan Lensanya Zoom Biasanya Cuma 1,3 Atau 1,2 Lah Maksimalnya Itu Body Lensa Bodi Lensa 28-70 28-70 Sama 35-70 Oke Sekitar Segitu Segituan Kondisi Nice Aman Jadi semua Di CLA Dulu Kalau Ada Jamur Di Finder Kita Bersihin Dulu Karena Ngebongkarnya Gampang Banget Untuk Saya Untuk Saya Gampang Gampang Banget Ngebongkarnya Cuma Kalau Misalkan Ada Yang Mau Coba Coba Bongkar Hati-hati Karena Bodinya Plastik Cepat Pecah Itu Pakainya Ringan Betul Enak Banget Ringan Murah 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 Yashica Efek 3 Pokoknya Udah Mantap Nice Selain itu Selain Yashica Selain Yashica OM1 OM1 Yang pertama Compact Tidak terlalu Berat Lensanya Kecil Dibanding Lensa-lensa Yang lain Tidak Pancake Juga Cuma Handlingnya Enak Untuk Dipakai Betul Kalau Di Nikon Itu Nikon Mat Nah Itu Mirip Jadi Tangan Kiri Yang Main Semua Yang Tangan Kanan Cuma Buat Kokang Sama Shutter Ini Kalau Beli Sama Omi Jul Garansinya Berapa Lama Biasanya Saya Kasih Garansi Beres Satu Roll Atau Satu Bulan Setelah Barang Sampai Mereka Buka Misalkan Kalau Beli Online Ya Ataupun Misalkan Disini Saya Serahin Dari Barang Diserahin Itu Beres Satu Roll Kalau Misalkan Ada Kendala Bisa Balik Lagi Kesini Mau Di Refund Atau Ganti Unit Atau Mau Di Service Boleh Atau Satu Bulan Dari Setelah Pembelian Itu Tapi Selama Ini Ada 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 Tapi Gak Banyak Orang Luar Kota Luar Kota Ya Kebanyakan Luar Kota Yang Kayak Gitu Kalau Di Bandung Kan Sering Kesini Om Kalau Pocket Yang Paling Laku Pocket Selain MGU2 MGU2 Kan Itu Overrated Banget Iya Itu Harganya Udah Gila Gila Terakhir Ngejual 2,5 Om Karena Dapetnya Udah Tinggi Gitu Jualnya Tinggi Padahal Saya Sedikit Rada Gak Wartih Dengan Harga Segitu Tapi Dapetnya Tinggi Gitu Tapi Masih Jual Pocket Analog Kalau Pocket Analog Masih Cuma Pelengkap Aja Gak Salah Kalau Misalkan Di Toko Kan Harus Ada Pelengkap Om Pernah Jual Ini Gak Apa Tuh Gue Sempet Beli Ini Soalnya Om 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 Apa Tuh Kayaknya Pernah Jual Poket Ya Ini Gue Punya Ini AF AF Oh Ini Ini Kan Lawannya Sebenernya Ini Lawannya Ya Bukan Lawannya Lensanya Sama 3528 Sama KMJU2 Tajem Sama Karena Lensanya Sama Pernah Jual Itu Dulu Pernah Jual 2015 Mungkin Berapa Ya Dulu Kan Murah 2015 Di 900 Sampai Sejutaan Sekarang Berapa Belum Pernah Jual Lagi Sih Kira Kira Kala Jual Mungkin Di 1,5 Ya 1,5 Kalau Untuk Sekarang Mungkin Tapi Nggak Tau Tapi Tajem Kalau Ini Tapi Mendingan Di Olympus XA Kalau Saya Karena Dia Rangefinder XA3 XA XA3 XA3 Lensanya 2835 Wide Kalau Misalkan XA2 35mm F35 Kalau XA Aja Ada Nih Oh Itu Ini Mirip Dengan Lensa Yang Sama 35 28 Sama Banget Percis Lensanya 35 28 Dengan Spek Yang Sama Cuma Kalau Ini Rangefinder Kalau Yang Ini Compact Yang Otomatik Biasa Ini XA Aja Sekarang 1,8 Saya Jual Kondisi Min Tidak Terlalu Min Tapi Mulus Sudah 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 Tajam Indah Itu Tajam Daripada Kita Nyari Lensa Olympus MJU Yang Sudah Harganya Cari Aja yang sama sebenernya sama aja kalau nyari hasil ya Om kan orang ada yang nyari estetik ada yang nyari lucunya ada yang nyari ya macem-macem lah ada yang lagi dipegang artis rata-rata orang kesini alasan beli pertama apa tuh rata-rata orang yang kesini itu alasan untuk beli Om ya kenapa dia beli itu karena dia ngelihat eh sebanyakan influencer-nya biasanya iya temennya temennya bahwa ini kebanyakan nanya langsung ada FM2 nggak gitu tanpa nanya harga dulu riset dulu atau cari tahu dululah harga rangenya berapa terus cara pakenya kayak gimana mendingan cari tahu dulu sih tapi kebanyakan yang kesini langsung nanya merek ini ada nggak gitu dan setelah nanya lihat-lihat dibeli belum tentu kalau nggak kalau nggak dipolloh up hilang sampai closing sampai closing jangan sampai lepas Oke berarti kalau orang ada yang mau beli ini kontaknya ke mana nih kontaknya di Instagram izul geokits kalau misalkan mau DM DM tanya-tanya atau mau konsultasi apapun saya pasti jawab saya sendiri yang jawab bukan admin bukan bot saya sendiri yang menjawab ter sampai saya bangun pasti saya jawab masih bangun saya jawab plastik gitu kalau nggak dijawab masih tidur siap terakhir nih siap saran buat yang baru mau main analog nah itu orang yang ya istilahnya udah ekspor ya udah belum 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 baru baru kemarin dong boleh dikasih ini apa info-info sedikit Oke untuk yang baru lumayan saran dari saya tolong di reset dulu apa yang pengen dicari terus di reset dulu harganya mungkin eh platform jualan itu udah banyak jadi coba dilihat dulu kelebihannya apa harganya berapa terus kalau misalkan main SLR lensanya ada apa aja terus cara penggunaan di YouTube kan udah banyak tuh apalagi di YouTube nya Om Andri kan banyak tuh yang ngasih tahu ini tuh bagus gini caranya itu kan Nah itu tonton dulu baru deh tanya terus kalau misalkan budgetnya udah ada baru nanya langsung ke penjualnya gitu jangan kebanyakan tuh sekarang eh nanya kita ngasih tahu tanpa ada tujuan apapun dia menghilang biasanya gitu jangan di ghosting lah kasian penjual gitu udah mungkin itu aja riset aja riset dulu oke sama-sama Om sukses selalu amin keinginan-keinginan terbaiknya terlaksana amin robalalamin siap sampai ketemu di lain waktu mudah-mudahan bisa jajan lagi disini amin 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 harus dong hehehe siap-siap ya ya hai hai nah jembat